My name is Christian Wollendari Disini saya akan menjelaskan Hasil kerja saya Hasil tugas Final test Social linguistic Baiklah saya akan menjelaskan Nomor 1 Yaitu Soalnya Give example of 5 For each external and internal variation Sedangkan variation sendiri Ada 2 External and internal Saya akan menjelaskan yang external Terlebih dahulu External ada mutual intelligibility Yaitu Suatu Empat suatu penutur Suatu bahasa yang dapat memahami bahasa lain Karena mereka serupa Ataupun komunitas Atau suatu daerah yang berbeda Dapat saling memahami satu sama lain Contohnya itu Ketika saya berbicara dengan orang Madura Dan saya tahu Yang ia katakan Dan sebaliknya pula Orang Madura itu Tahu yang saya katakan Jadi kita saling berpahaman Itu yang disebut mutual intelligibility Misalkan yang kedua Itu Isoglose Isoglose adalah Perbedaan pengucapan Dan perbedaan aturan Grammar pada suatu bahasa Contohnya itu Seperti Melayu dengan Indonesia Nah Melayu Contohnya Mengatakan tak enak Misalkan Indonesia Tidak enak Nah itu masih tetap ya Maknanya tetap sama Walaupun berbeda Berbeda sebuah kata Lalu Yang selanjutnya adalah Dialek Dialek Bunduri Yaitu Garis perbatasan wilayah Antara satu dengan wilayah Yang lain Yang ditunjukkan oleh Perbedaan dialek Contohnya itu Surakarta mengatakan Langkah Sedangkan Jawa Timur Mengatakan Orano Tapi artinya Sama Tidak ada Nah yang selanjutnya Yaitu Dialek Continum Perbedaan dialek Karena wilayah Semakin jauh wilayahnya Semakin susah Dialeknya dimengerti Contohnya Ketika orang Madura Datang Kemalang Dan menggunakan Bahasa Madura Tetapi Orang Malang Akan sulit Berbahasa Madura Karena belum terbiasa Nah selanjutnya itu Dialek Dialek Bahasa Yang digunakan Sama Tapi pengucapan Dan intonasinya Berbeda Faktor yang Mempengaruhi dialek Berdasarkan Letak Grafis Nah selanjutnya Ideolek Penggunaan Bahasa khas Yang unik Dan penutur itu sendiri Ketika satu orang Mengucapkan Satu kata Yang sama Dan orang lain Mengucapkan Kata itu juga Dan keduanya Pasti terdengar Berbeda Meskipun Yang diucapkan Sama Yang selanjutnya Sosialek Bahasa yang Digunakan Dalam kelompok Sosial tertentu Jadi Penggunaan Katanya Tergantung Kelompok Sosialnya Akan tetapi Kata tersebut Mempunyai Makna yang sama Selanjutnya Action Logat Logat Seorang Jawa Logat Seseorang Atau Lekukan lidah Yang Kas Yang dimiliki Oleh masing-masing Orang Sesuai Dengan Asal Daerahnya Contohnya Ketika Orang Jawa Berbahasa Inggris Nah Akan Terjadi Orang Jawa Itu akan Terlihat Lebih Medok Ketika Mereka Berbicara Bahasa Inggris Yang Selanjutnya Itu Yang Internal Internal Ada Phonological Variation Nah Phonological Variation Sendiri Yaitu Vagiasi Bahasa Yang Merujuk Pada Bunyi Satu Kata Yang Diucapkan Berbeda Dan Di Daerah Yang Berbeda Pula Contohnya Itu Jawa Dengan Tenate Sang Jawa Kalau Ngomong Kita Ambil Kata Mengekang Kalau Jawa Mengekang Sang Kan Tenate Mengekang Seperti Itu Lalu Yang Kedua Morphological Variation Kata Yang Sama Tetapi Ada Variasinya Dan Maknanya Juga Tetap Sama Tapi Disini Bentuknya Yang Berbeda Lebih Condong Ke Fungsi Grammatical Atau Bentuknya Jadi Maksudnya Disini Katanya Yang Sama Tetapi Memiliki Perbedaan Contohnya Duit Uang Single Bujang Besar Gede Mata Bak Manis Terang Bulan Ntar Nanti Nah Mereka Itu Masih Sama Artinya Akan Tetap Sama Walaupun Mereka Walaupun Kata Itu Banyak Bentuknya Banyak Lalu Selanjutnya Synthetic Variation Merujuk Pada Perbedaan Grammar Jadi Variasi Grammar Yang Berbeda Atau Aturan Bahasa Yang Disebabkan Oleh Daerah Asapan Utur Contohnya Komanda Arianto Menjadi Pimpinan Apel Pagi Ini Lalu Kalimat Itu Akan Diubah Menjadi Pagi Ini Komanda Arianto Menjadi Pimpinan Apel Kedua Malang Benar Nasib Ibu Itu Diubah Nasib Ibu Itu Malang Benar Yang Ketiga Bulan Februari Aku Akan Menikah Diubah Aku Akan Menikah Bulan Februari Sampai Jadi Berserakan Karena Kucing Masuk Ke Rumah Karena Kucing Masuk Ke Rumah Sampai Jadi Berserakan Jadi Dari Contoh Kalimat Itu Menandakan Bahwa Walaupun Walaupun Sebuah Kalimat Tetap Walaupun Sebuah Kalimat Diubah Tapi Maknanya Akan Sama Itu Yang Synthetic Variation Yang Selanjutnya Semetic Variation Merujuk Pada Arti Kata Tersebut Makna Dalam Kata Atau Bahasa Makna Dari Kata Yang Sama Tetapi Berbeda Contohnya Genting Genting Bisa Sejakawat Ataupun Atap Rumah Lalu Rapat Bisa Pertemuan Atau Tidak Renggang Lalu Bulan Nama Kalender Atau Nama Satelit Tahu Mengerti Atau Nama Makanan Yang Sedang Malang Bisa Kota Bisa Nasib Oke Selanjutnya Number Two Explain The Concept Of Bad Language In Your Culture Give Example And Explanation Of Them Disini Bad Language Sendiri Yaitu Bahasa Yang Digunakan Oleh Kelompok Tertentu Yang Mana Tidak Sesuai Dengan Norma Atau Kesesuaian Atau Kesopanan Dari Bahasa Itu Sendiri Jenis Speed Language Tabu Tabu Yaitu Sesuatu Yang Dilarang Atau Menanggar Aturan Agama Norma Atau Adat Istiadat Seperti Hal Hal Yang Berkaitan Anggota Tubuh Tertentu Seks Kotoran Agama Atau Suku Dan Lain Lain Disini Tabu Ada Swiring Swiring Sendiri Adalah Kata Umpatan Atau Kutukan Yang Sangat Tidak Sopan Saat Dikatakan Atau Ditunjukkan Pada Orang Lain Terdapat Tiga Jenis Swiring Sebagai Berikut Explative Swiring Yaitu Umpatan Yang Digunakan Untuk Mengekspresikan Emosi Pribadi Seperti Rasa Lela Besan Kesal Dan Tidak Ditunjukkan Ke Orang Lain Lebih Lebih Ke Batin Jadi Kayak Duh Kesel Kalau Dari Bahasa Jawa Duh Kesel Ngelu Sedangkan Duh Kesel Ini Aduh Capek Kalau Ngelu Ini Pusing Seperti Itu Lalu Yang Abusif Swiring Kebalikan Explaintive Swiring Yaitu Empatannya Ditunjukkan Oleh Seseorang Yang Diucapkan Dengan Perasaan Marah Contohnya Mateoai Nah Kalau Dibahas Jawa Mateoai Itu Artinya Mati Saja Lalu Wedus Kambing Hewan Nama Hewan Misalkan Nyanjaran Itu Nama Kuda Kalau Orang Dari Malang Sendiri Sering Menggunakan Kata Itu Yang Selanjutnya Humorous Swiring Kata Umpatan Yang Diucapkan Untuk Tujuan Sebagai Lelucon Kepada Orang Lain Saya Menggunakan Kata Contohnya Ngeramban Ngeramban Disini Kalau Di desa Ngeramban Itu Mencari Rumput Untuk Untuk Apa Untuk Makan Ternak Sapi Kambing Kalau Disini Kalau Ada Anak Yang Makannya Pakai Sayur Raja Ngeramban Seperti Itu Yang Selanjutnya Vulgar Vulgar Penggunaan Atau Pengungkapan Kata-kata Yang Dianggap Tidak Sesuai Dengan Bahasa Standar Atau Merupakan Ciri Ucapan Atau Tulisan Orang Tidak Terdidik Selanjutnya Coursing Bagian Dari Abusive Swearing Namun Lebih Merujuk Pada Umpatan Yang Kutukan Yang Dikatakan Langsung Atau Di depan Seseorang Serta Melibatkan Gestur Tubuh Seperti Menunjuk Berkaca Pinggang Di depan Perasaan Marah Contohnya Kayak Ngatain Goblok Tuh Nah Goblok Ini artinya Bodoh Misalkan Budok Budok Ini artinya Yang Orang Tuli Tidak Bisa Mendengarkan Seperti Contoh Dari Kursing Lalu Selanjutnya Epe Epe Suatu Bentuk Bahasa Yang digunakan Untuk Menghindari Kata Atau Frasa Yang Tabu Atau Kasar Dengan Kata Lain Epe Adalah Penggunaan Kata Atau Frasa Pengganti Yang Lebih Sopan Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Tabu Atau Rasopan And The Next Number Three Choose One Of This Below Sark Movie Analise It Term Of Cooperative Principle Maxim Violation And Possible Implicator Implicator Jadi Saya Disini Mengambil Video Yang Doraemon Disini Saya Menganalisis Saya Mendapatkan Menurut Saya Adanya The Maxim Of Quality Yaitu Pembicaraan Atau Si penutul Harus Berbicara Sesuai Fakta Atau Bukti Yang Dia Miliki Nah Disini Kalimannya Contoh Kalimannya Nabita Well If Well If She Can Afford It How Am I Supposed Jadi Dia Mengatakan Ini Sesuai Dengan Apa Yang Dia Rasakan Karena Dia Mengatakan Bahwa Dia Tidak Bisa Lalu Yang Saya Analisis Yang Saya Dapatkan Dari Video Itu The Maxim Of Quantity Yaitu Penutul Harus Memberikan Informasi Sesuai Dengan Kebutuhan Tidak Lebih Ataupun Tidak Kurang Dari Apa Yang Dipetanyakan Saya Disini Ngambil Contohnya Kalimannya Dialog Doraemon Dengan Loti Doraemon Who's Who's The Person In This Picture Si Loti Menjawab Oh That's Baron Eric Von Misausen Jadi Jadi Si Loti Ini Memberikan Informasi Yang Sesuai Dengan Si Dengan Ceritanya Lalu Disini Saya Juga Mengenai Terdapat Floating Maxim Yaitu Pelanggaran Maxim Ketika Maxim Itu Dilanggar Maka Timbul Sebuah Implicator Sedangkan Implicator Sendiri Itu Makna Yang Tersembunyi Saya Mendapatkan Floating Quality You Have You Have A Big Heart Nah Big Heart Sendiri Ini Bukan Termasuk Hatinya Besar Bukan Melainkan Big Heart Sendiri Ini Adalah Dia Yang Baik Hati Yang Lapang Dada Seperti Itu Oke Nomor 4 Choose One Of This Below Video Analysis In Term Of Plain Strategy Use Speak Act Use And Its Possible Implicator Nah Disini Saya Mengambil Video Yang Donald Trump Disini Saya Menganalisis Terdapat Menurut Saya Terdapat Part On Court Nah Part On Court Ini Kan Yang Berbicara Lebih Tinggi Derajat Dan Tidak Sepan Santun Dia Cenderung Lebih Ngomong Secara Langsung Nah Disini Contohnya Itu He Says You Have Nebrin Yang Artinya Dia Bilang Kamu Tidak Punya Rencana Jadi Dia Lebih Cenderung Ngomong Langsung Apa Adanya Seperti Itu Lalu Disini Saya Mendapati F F C Negatif Nah F C Negatif Ini Ungkapan Mengenai Tindakan Perintah Atau Permintaan Nah Disini Saya Mendapati Contohnya Can You Tell Us Which Combines Yang Artinya Bisa Beritahu Kami Perusahaan Mana Ini Sudah Menunjukkan Bahwa Kalimat Ini Adalah Kalimat Permintaan Lalu Saya Juga Mengambil Speech H Nah Speech H Sendiri Ini Adalah Tindak Tutur Yang Mengandung Prinsip Adanya Suatu Kemungkinan Untuk Menyatakan Secara Tidak Langsung Apa Yang Dimaksud Oleh Si Penutur Disini Saya Mendapati Contoh Oke Oke President Trump Thank You We Do Need To Move On Nah Move Disini Saya Menunjukkan Bahwa Kata Move On Sendiri Ini Merujuk Kepada Suatu Perkembangan Agar Mereka Lebih Berkembang Lagi Lalu Yang Saya Mendapati Pula Expressive It Itu Tindakan Tutur Tindakan Tutur Ketika Si Penutur Si Penutur Bicara Menggunakan Menggunakan Ekspresi Contoh Kalimatnya I want To thank You But For A Very Revious Hour And A Half A Fantasic Debate Nah Yang Artinya Saya Ingin Berterima Kepada Anda Berdua Untuk Satu Setengah Jam Yang Sangat Kuat Debat Yang Fantastis Nah Debat Yang Fantastis Ini Yang Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Kalimat Yang Menggunakan Ekspresi Oke Number Five Number Five Transmisi Transmisi Bahasa Antar Generasi Yang Kedua Jumlah Nyata Penutur Yang Ketiga Perimbangan Penutur Yang Empat Punahnya Beberapa Ranah Bahasa Yang Kelima Respon Terhadap Ranah Baru Dan Media Yang Kena Materi Untuk Pendidikan Dan Literasi Bahasa Ketujuh Sikap Dan Kebijakan Pemerintah Dan Memangga Terkait Kelapan Sikap Komunitas Terhadap Bahasa Mereka Sendiri Yang Kesembilan Jumlah Dan Kualitas Dokumentasi Bahasa Nah Untuk Mengoperasikan Faktor-faktor Tersebut Pada Faktor Akan Setiap Faktor Untuk Mengoperasikan Pada Setiap Faktor Menggunakan Metrik Dengan Skor 1-5 Dan Namun Lewis Memberikan Beberapa Kritikan Terutama Dalam Pensekoran Setiap Faktor Untuk Faktor Nomor 2 Sangat Sulit Mendapatkan Informasi Yang Akurat Jumlah Penutur Disamping Itu Sangat Sulit Interprestasikan Kemudian Istilah Speaker Pada Faktor Ketiga Juga Ambigu Apakah Yang Dimaksud Dengan Speaker Adalah Penutur L1 Atau Faktor Nomor 6 Sangat Kompleks Karena Data Yang Manakah Yang Akan Dipakai Apakah Datanya Ditemukan Pada Penggunanya Bahasa Sebagai Media Instruksi Pada Lembaga Pendidikan Atau Pada Material Pengajaran Dan Bagaimana Jika Ditemukan Ada Lebih Dari Satu Or Duk Drip Faktor Nomor 8 Mengalami Kesulitan Faktor Faktor 9 Masih Memerkan Investigasi Mendalam Karena Jumlah Dan Kualitas Dokumentasi Bahasa Sulit Dinilai Namun Secara Umum Ini Cukup Bermanfaat Bagi Para Linguis Organisasi Dan Masyarakat Yang Peduli Pada Kepunaan Bahasa Dan Vitalitas Mengaplikasikan Dalam Penelitian Vitalis Bahasa Dan Berpendapat Bahwa Ini Pengukuran Yang Paling Mudah Diterapkan Untuk Menginvestigasi Usaha-usaha Yang Harus Dilakukan Pada Bahasa Yang Terancam Oke Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Thank you For Attention And I'm Sorry I had A Music And Goodbye